Bebasnya Gregorius Ronald Tanur pada Oktober 2023 yang lalu mengejutkan banyak pihak. Belakangan terungkap, pihaknya terlibat suap dengan hakim yang membebaskannya. Sementara Ronald Tanur dan tiga hakim yang membebaskan dirinya telah ditahan. Gregorius Ronald Tanur, anak anggota DPR DRI non-aktif Edward Tanur, ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afrianti hingga tewas. Ronald Tanur terbukti dengan keji penganiayaan Dini, bahkan sempat melindas lengan korban dengan ban mobil miliknya di basement sebuah tempat hiburan yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Pada Juli 2024 lalu, Gregorius Ronald Tanur difonis bebas oleh pengadilan negeri Surabaya. Dalam amar putusan, majelis hakim membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Belakangan terungkap bahwa Ronald Tanur memberikan suap dan gratifikasi kepada tiga hakim yang membebaskan dirinya. Kejaksaan Agung yang mendalami kasus ini langsung menetapkan tiga hakim, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam kasus bebasnya Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut resmi ditahan setelah diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung selama tujuh jam. Ketiganya ditempatkan di tahanan isolasi selama 14 hari. Sementara itu pada kasus ini Kejaksaan menyita barang bukti berupa uang miliaran rupiah dari tiga hakim tersebut dan seorang pengacara bernama Lita Rahmat yang merupakan pengacara Gregorius Ronald Tanur. Tim Liputan Ainews melaporkan.